SDN Pangarangan 3 Salah satu yang menonjol di sekolah ini adalah program literasinya yang menekankan aspek pengembangan kemampuan menulis dan mengungkapkan pikiran, selain tentunya kemampuan memahami bacaan serta penumbuhan minat dan budaya baca murid secara umum. Akhirnya saya rembuk dengan teman-teman untuk mengadakan kegiatan semacam literasi yang memang ada pembuktian-pembuktian di literasi itu. Sehingga tujuan membaca itu nanti bisa dibuktikan dengan penulisan-penulisan karya anak, bukan hanya sekedar membaca. Dalam implementasinya, program literasi di sekolah ini meliputi pembiasaan membaca selama 30 menit setiap hari Selasa dan Kamis sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Dalam kegiatan ini, anak-anak membaca buku non-mata pelajaran sesuai minat mereka. Setelah itu, anak-anak diminta membuat resume tentang bacaan mereka di buku catatan khusus yang disebut buku harian. Tak jarang, siswa-siswi diminta langsung menceritakan hasil bacaan mereka kepada teman-teman di kelas. Poin atau reward juga diberikan kepada mereka yang paling gemar membaca atau paling bagus resumenya. Resume-resume yang telah diperiksa guru dibawa pulang oleh murid-murid untuk diperlihatkan kepada orang tua mereka. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk melibatkan orang tua dalam program literasi sekolah. Sehingga kami sering dan juga ini rencananya pada waktu KTS ini, kegiatan puncaknya untuk kelas 4 itu akan diadakan parenting yang tentang literasi. Program literasi di sekolah ini juga dilaksanakan melalui kegiatan ekstra kurikuler penulis cilik dan jurnalis cilik yang dilaksanakan setiap Sabtu sejak Januari 2017 lalu. Anak-anak juga diminta menulis selama liburan yang kemarin tulislah semua asal-usul minimal di tempatmu yang tidak dibahas oleh banyak orang. Tidak dibahas di buku, misalnya yang menurut nenek, kakek itu. Jadi anak-anak PR-nya itu, yang belum bisa menulis hanya merekam. Tulisan anak-anak ini telah diterbitkan dalam majalah sekolah visioner yang terbit 6 bulan sekali dan buku berjudul Komala yang telah terbit April lalu. Di masing-masing kelas, tersedia juga pojok baca dengan tema-tema tertentu seperti kolam baca, tambang baca, gemar baca, Indonesia membaca, dan lain-lain sesuai kreativitas masing-masing kelas. Tujuannya, untuk mendekatkan akses baca ke murid dan sekaligus menciptakan suasana kelas yang merangsang minat baca anak. Guna meningkatkan akses murid terhadap bahan-bahan bacaan, sekolah menjalin kerjasama dengan perpustakaan daerah dan komunitas literasi setempat yakni Tore Maos yang secara reguler datang dan menggelar lapak-lapak baca di SDN Pangarangan 3. Selain itu, sekolah juga mengadakan gerakan meminjamkan buku ke sekolah di mana semua anak diminta meminjamkan buku bacaan yang ada di rumah mereka ke kelas masing-masing selama satu minggu. Selain itu, kami juga di sini ada program literasi, ada program seribu agen, seribu agen perubahan. Jadi mereka itu melakukan semacam ya anggap daerah, dia menulis daerah, jadi apa yang mereka alami. Misalnya salah satu contoh, ketika anak-anak ada orang membuang sampah sembarangan, terus setelah itu mereka misalnya menyadarkan orang itu untuk membuang sampah ke tempat sampah, ya itu ditulis. Nah ketika ditulis, distorkan kepada buku masing-masing. Sejak sekolah di sini, sejak pagi membaca itu, dia agak sudah rajin membaca gitu Pak di rumah lain dari dulu Pak, sudah agak perkembangan jauh gitu Pak. Iya dulu kan cuek gitu, gak begitu suka membaca, sejak sekolah di sini tuh dia suka membaca Pak.